Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke disini kalian bisa langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru, masukin titik beatnya, pilih tambah Kalau udah klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Oke kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Jangan lupa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai kalian bisa pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping Masukin satu foto, pilih tambah Video yang di depannya hapus, akhirannya hapus Durasi foto ini 6.9 detik Kalau udah kita ke awalan Perbesar dulu fotonya sedikit Di awalnya kasih keyframe tetap Di akhirnya kasih keyframe Terus fotonya ke bawahin Kalau udah kalian bisa ke tengah-tengah kayak gini Geser fiturnya, pilih grafik Pilih yang memantul 3 Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih efek, pilih efek video Pilih dasar, pilih kamera goyang Nah yang ini ya Kalau udah pilih checklist Durasi efeknya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5, kecepatannya 5 Kalau udah pilih checklist Sekarang kita ke awal foto yang pertama Kembali dulu Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin awalannya Pilih tambah Perbesar dulu ya Pilih gabungan Pilih pergelap Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa Klik fotonya Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya 1 detik Kalau udah pilih checklist Sekarang klik tanda plus Masukin 2 foto ya Kalau udah pilih tambah Untuk foto yang kedua ini Durasinya 3.2 detik Untuk foto yang ketiga Durasinya 2.6 detik Kalau udah kita edit dulu foto yang kedua ya Pertama-tama kita perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Klik foto yang kedua Terus perbesar sedikit aja Kalau udah di awalnya Kasih keyframe tetap Di titik bit yang kedua Kasih keyframe tetap Titik bit ketiga 4 dan 5 Kasih keyframe tetap ya Nah kalau udah Di titik bit yang ke-6 ini Kasih keyframe fotonya perbesar Terus di titik bit yang ke-7 Sampai akhir Kalian bisa kasih keyframe tetap ya Jadi keyframe tetap tuh Cuma dikasih keyframe aja Fotonya nggak diapa-apain Oke sekarang kalian bisa ke awal Foto yang kedua ini Kalian hitung dari titik bit yang pertama ya Ini kan kedua Ketiga Keempat Kelima Nah di antara titik bit ke-5 dan ke-6 Di tengahnya kalian bisa kasih grafik Keluar satu Pilih checklist Karena nanti jedak-jeduknya sama aja Jadi kita edit dulu foto yang ketiga ini ya Perbesar dulu sedikit fotonya Kalau udah di awalnya Kasih keyframe tetap Terus kalian hitung ya Ini kan kedua Ketiga Keempat Di titik bit yang ke-5 ini Kasih keyframe Fotonya perbesar Kalau udah Di titik bit yang ke-6 Kasih keyframe Fotonya perkecil Di titik bit yang ke-7 sampai akhir Kasih keyframe tetap ya Nah sekarang di titik bit yang belum ada keyframenya Kalian bisa kasih keyframe tetap Kalau udah Sama kayak foto ke-2 tadi Di antara titik bit ke-5 dan ke-6nya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu Kalau udah Kalau udah pilih checklist Aku jelasin jedak-jeduknya di foto yang ke-2 ya Klik dulu fotonya Terus perbesar dulu layarnya ya Nah di antara titik bit ke-1 dan ke-2 Di sebelah kiri titik bit yang ke-2nya Kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Kasih keyframe di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Setelah itu kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe yang kiri hapus Tambah lagi keyframe yang kanan hapus Kalau udah Di tiga keyframe ini masing-masing Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kanan hapus Tambah lagi keyframe kiri hapus Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kanan hapus Tambah lagi keyframe kiri hapus Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kanan hapus tambah lagi, keyframe kiri hapus Ulangi sekali lagi ya Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kanan hapus tambah lagi, keyframe kiri hapus Di keyframe yang di tengah sama di sebelah kiri juga sama Pokoknya ulangi dua kali ya teman-teman Di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit yang ketiga, kasih keyframe Fotonya kebawahin terus ke kananin Kasih keyframe di sebelah kanan titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini, fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe di tengahnya Kembali ke keyframe ini, fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe yang kiri hapus tambah lagi, keyframe yang kanan hapus Kalau udah, di tiga keyframe ini masing-masing Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kanan hapus tambah lagi, keyframe kiri hapus Kasih keyframe sebelah kiri, keyframe kanan hapus tambah lagi, keyframe kiri hapus Nah, di keyframe yang sebelah kiri juga sama ya Oke, kalian ulangi sekali lagi ya teman-teman Tinggal kasih keyframe sebelah kirinya, yang kanan hapus tambah lagi yang kiri hapus Pokoknya ulangi sebanyak 2 kali ya Nah di antara titik bit ke 3, 4, 4, 5 sampai akhir foto yang ketiga Caranya sama aja kayak di antara titik bit ke 1 dan ke 2 ya Kecuali di antara titik bit ke 5 dan ke 6 ini Yang tadi dikasih grafik, ini kosongin aja, nggak usah dikasih apa-apa ya Oke karena cara editnya sama aja sampai akhir foto yang ketiga Jadi disini aku percepat videonya ya teman-teman Pokoknya di antara titik bit ke 5 dan ke 6 di foto ke 2 dan ke 3 Ini kosongin aja kayak gini ya Nah kosongin kayak gini karena ada grafiknya Sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua Kembali dulu Pilih efek, pilih efek video Pilih pesta Pilih flash hitam Kalau udah pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Oke kalian bisa salin efek ini Simpan di titik bit ke 1 dan ke 2 di foto ke 3 Sekarang kalian ke awal foto yang kedua lagi Kalian hitung ya Di titik bit yang ke 7 di foto ke 2 ini Kalian bisa kasih efek video Pilih dasar Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke 8 Keatasin ya biar rapi Kalau udah salin simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi simpan di titik bit ke 7 dan 8 di foto ke 3 Oke sekarang Kalian bisa ke awal foto yang pertama Kembali dulu pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin kedap-kedipnya Pilih tambah Perbesar dulu ya Pilih gabungan Pilih pergelap Intensitasnya kurangi jadi 15 Kalau udah pilih checklist Nah kalian salin kedap-kedip ini Terus untuk durasinya Sampai akhir foto yang ketiga ya Nah kayak gini Kalau udah kita ke awal foto yang pertama lagi Kalian bisa kembali Video pilih checklist Nah yang terakhir kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Kalau udah pilih tambah Durasi penutupnya Sampai akhir soundnya ya Nah ini videonya udah jadi Kalian tinggal save aja Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe See you the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax